Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita mau nampal kering belalang tampilnya saya bikin sendiri tadi belalangnya banyak banget untuk taruh pangan begitu teman-teman teman-teman hasil saya berjalan dari 6x, ada yang besar ada yang kecil teman-teman di sawah ini habis dibanjat yang lainnya yang ini belum jadi belalangnya ngumpul disini terus ikuti terus lanjut lagi musik teman-teman itu lagi ya sedikit sedikit teman-teman kita lagi-lagi teman-teman nih caranya begini itu teman-teman kita teman-teman pinggir jalan pun banyak pulangnya karena rumput-rumputnya masih ada dan di sawah udah pada nggak ada jadi pada penerbangan ke pinggir musik 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 kita masak teman-teman kita lanjut mengolah belalang yang kita tangkap tadi pakai tampaling kita rebus terlebih dahulu sudah mendidih siap kita masukkan belalangnya kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi coklat jadi enggak ada hijau-hijau nya coklat semua kan biasanya suka ada belalang yang warna hijau dan berubah jadi coklat itu berarti sudah siap digoreng kita tunggu ya teman-teman setelah kira-kira 15 menit warahnya udah mulai kecoklatan kalau itu sudah matang untuk siap digoreng tapi sebelum digoreng kita pilih dulu belalang dan daunnya ayo ikuti terus teman-teman proses pengisahan belalang dengan kotorannya kalau nampal gitu rumputnya kebawah hewan-hewan lain juga kebawah jadi harus dipilihin dengan teliti teman-teman udah bersih siap untuk digoreng minyaknya udah panas siap untuk kita goreng lanjut bumbu yang kita gunakan cabai merah bawang bawang merah bawang putih cabai rawit sama asem kita mau buat misda belalang teman-teman udah matang warna buahnya udah kecoklatan mantap sekali wuuh udah digorengnya pun udah kerennya buahnya juga di goreng cuma kemandu kiriskan kira-kira lima menit kalau kita bumbuin ayo terus kita tumis dulu bumbu yang diharuskan tadi setelah tercium wangi itu ya buahnya harus kita air buahnya cukup jangan lupa banyak air terkem sakit tapi teman-teman belalang yang kita masak sudah matang siap untuk kita makan ini baru pertama kali saya makan belalang udah mau ngerasain kita coba lihat belalang bentuk-bentuk gimana menyeramkan enak tahu ini colek aja dulu colek doang bumbunya sih enak 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 jangan lihat bentuknya enak tapi kan kayak rasanya oh berarti gini makannya cof karena Ya bener-bener Bentar dong Bismillahirrahmanirrahim Kalau mau balik lanak Kalau gue menutupnya aja rasanya Gimana? Kayak makan udang sih Kan? Lagi pake nasi Pake nasi, ngaper Tidak bincang Tidak bincang Tidak bincang Dat bincang Tidak bincang Tahun Tapi nyolok ya Terima kasih 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 Terima kasih